kita klik Apakah yakin mau keluar kita klik Oke kita sudah berhasil membuat tombol keluar di user form Visual Basic Excel dengan baik dan benar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya apa kabar kembali lagi bersama saya Rudi Doa masih dalam seri pembelajaran seputar IT nah pada pertemuan kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat dan memfungsikan tombol keluar yang ada di user form Visual Basic Excel tanpa berlama-lama sebelum dimulai tidak ada salahnya teman-teman semua dukung channel ini dengan cara klik subscribe like apabila suka dan share apabila menurut teman-teman channel ini bermanfaat Mari dukung channel ini agar lebih berkembang khususnya bagi pendidikan Indonesia nah materi kita kali ini kita akan coba membuat dan memfungsikan satu tombol keluar aplikasi dengan baik dan benar di Visual Basic Excel jadi kita pengen ketika tombolnya diklik maka aplikasinya akan tertutup secara total ya teman-teman kita tutup dulu kita akan memfungsikan dulu ada beberapa cara yang bisa kita gunakan disini saya sudah siapkan satu buah user form dengan satu buah tombol keluar kita klik dua kali kita rubah eventnya ke event klik ya teman-teman setelah itu kita masukkan coding seperti ini yang pertama kita akan menyimpan dulu progressnya dengan kode diskworkbook save lalu kita akan menutup aplikasinya diskworkbook close ya kita coba simpan kita coba jalankan nah kode ini akan menghasilkan satu buah workbook kosong seperti ini artinya aplikasinya belum tertutup semua dan kode ini akan berhasil ketika ada beberapa workbook yang terbuka kita tutup dulu kita coba jalankan nah di sini satu workbook kita tambah workbook lagi dengan cara ctrl n ya Nah di sini ada dua workbook yang pertama book 1 dan yang kedua aplikasinya kita coba jalankan baru kode tadi ketika kita klik dia akan tertutup sempurna hanya meninggalkan book 1 saja tapi jika booknya atau workbooknya itu cuma satu kita jalankan kita klik tutup maka dia akan memunculkan workbook kosong seperti ini nah untuk mengakalinya ada satu lagi kode yaitu application quit ya teman-teman kita buka dulu formnya di bagian sini this workbook close nya kita rubah jadi application quit kita simpan kita coba jalankan nah ketika kita klik tombol aplikasinya dia akan menutup sempurna tidak meninggalkan workbook kosong seperti yang tadi nah kelemahan dari kode ini adalah ketika kita membuka banyak workbook maka seluruh workbook yang terbuka akan tertutup semua tanpa terkecuali teman-teman nah kita akan coba contohkan membuka disini ada 4 workbook ya book 1 book 2 book 3 dan aplikasinya kita coba jalankan terus kita coba pilih keluar maka semua workbooknya akan tertutup ini juga menjadi kelemahan dari script application quit nah bagaimana caranya ketika workbooknya cuma satu maka yang akan dijalankan adalah kode application quit dan apabila workbooknya lebih dari satu yang akan kita eksekusi adalah application close nah tinggal disini kita akan buat kondisi di bagian tombolnya di bagian sini di event klik ya kita akan buat kondisi seperti ini ya teman-teman jika workbooknya lebih dari satu maka yang akan dijalankan apa yang akan dijalankan adalah dis workbook close ya karena workbooknya lebih dari satu sebelum di close kita akan disimpan dulu progressnya dengan dis workbook save else nah else itu lawan dari kebalikan ya kebalikan dari if ya else berarti jika workbooknya cuma satu maka yang akan kita kita jalankan kita jalankan adalah application quit nah sebelum kita ke application quit baiknya kita akan tutup simpan dulu dengan dis workbook set seperti ini kita tutup and if kita simpan kita akan coba jalankan nah disini workbooknya satu ya kita jalankan harusnya yang akan di eksekusi adalah dis workbook application quit kita klik harusnya tidak meninggalkan workbook kosong ya teman-teman sudah sukses nah sekarang kita coba workbooknya lebih dari satu kita kita ctrl n aja disini ada empat workbook ketika saya jalankan harusnya yang akan di keks yang akan di eksekusi adalah eh dis workbooks close ya kita tutup nah jadi yang tertutup itu cuma aplikasinya saja sedangkan tiga workbook yang bukan aplikasi dia akan masih tetap terbuka Oke sampai sini kita sudah berhasil ya teman-teman nah tapi disini saya akan coba buat pop-up ya atau pertanyaan sebir seperti biasa kalau di aplikasi itu ketika pengen keluar itu akan muncul pop-up pertanyaan apakah yakin anda mau keluar kita akan buat seperti itu ya teman-teman di bagian tombol di bagian sini nah di bagian sini kita akan cut kita rubah jadi prosedur ya teman-teman kita buat sebuah prosedur atau subrutin sub proses lah proses seluruh kode ini dari if workbook count kita cut aja taruh di sini ya terapikan bagian sini kita akan masukkan seperti ini ya kita akan buat sebuah variable variable yang nanti variable itu inputnya outputnya adalah sebuah pertanyaan ketika pertanyaan itu nilainya satu maka yang akan dieksekusi adalah nilai benar seperti itu ya kita akan buat seperti itu kita buat dim dimension A aja variable A nya as integer ya sebuah angka nah variable A ini kita isi dengan message box yang message box nya itu isinya sebuah pertanyaan apakah yakin mau keluar aplikasi ya aplikasi tanda tanya tanda kutip koma kita pilih yang tombol ok dan cancel jadi pb ok cancel terus title nya kita pilih apa ya title nya kita pilih eh pertanyaan eh perhatian aja perhatian seperti itu kurung tutup ya nah disini sudah ada sebuah variable yang isinya adalah pesan apakah yakin mau keluar aplikasi kita buat kondisi kita buat kondisi seperti ini jika user milihnya ok ok itu satu ya maka nah jalankan perintah yang tadi yang ini yang ada di sub prosedur proses ya kita panggil prosedurnya dengan script script seperti ini call proses proses kita langsung and if aja karena disini tidak butuh else ya tidak butuh kebalikan dari pernyataannya jadi kita langsung and if aja karena kalau user milihnya cancel otomatis dibatal langsung perintahnya Oke kita simpan dulu kita coba jalankan teman-teman harusnya ketika kita klik tombol keluar aplikasi akan muncul pop-up pertanyaan kita klik nah disini muncul pertanyaan ya Apakah yakin mau keluar aplikasi kalau kita klik cancel dia tidak akan menjalankan script proses tapi kalau kita klik Oke dia akan menjalankan script proses dan menutup aplikasinya nah sedikit tambahan dan supaya ketika pesannya muncul itu akan ada bunyi suara ya akan ada bunyi di bagian sini kita tinggal tambahkan kode BEEP saja kita simpan kita coba lagi disini workbooknya cuma satu ya kita klik kita klik kalau keluar nah dia sudah bunyi muncul Apakah yakin mau keluar kita klik Oke maka akan tertutup tidak ada workbook kosong ya teman-teman sampai sini kita sudah berhasil terus ketika workbooknya lebih dari satu harusnya application close yang dijalankan kita klik apakah yakin mau keluar kita klik Oke dan sudah berhasil kita sudah berhasil membuat tombol keluar di user form visual basic Excel dengan baik dan benar terima kasih yang sudah mengikuti kurang lebihnya mohon maaf apabila masih ada yang belum dimengerti silahkan tulis di kolom komentar temen-temen dan untuk scriptnya saya nanti akan tulis di kolom deskripsi silahkan di download aja kurang lebihnya mohon maaf sebelum ditutup jangan lupa bahagia tetap semangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax